Ilhami oleh artikel tulisan Bang Asari Osman berjudul Pemagasar versus investigasi KM50 di fnn.co.id 31 Maret 2021 Sebetulnya apa sih poin-poin yang ingin Anda sampaikan Bang? Termasuk saya apakah memang sudah terlihat jelas Dugaan proses investigasi yang berbeda Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan perbedaan itu? Pertama memang ini mengejutkan, mengagetkan sekali Cepat sekali semuanya keluar Seperti disenggung oleh Adinda Fazinuddin tadi Bahwa semuanya sebaik cepat ini Yang belum tentu itu adalah tindakan bom bunuh diri Bagaimana kalau tindakan bom dibunuh diri gitu Gimana? Kan ya terlalu cepatlah kesimpulannya semua ini Nah oke lah mungkin ada desakan dari publik Supaya dilihat nanti kinerja berbeda lah Dari penanganan kilometer 50 Ini kita cepat Ini kita bisa komprehensif Semuanya dapat CCTV-nya first class lah Itu ketajamannya pakai warna lagi CCTV yang berwarna Jadi di jalan itu Ya luar biasa ya Ada kamera yang sepertinya Memang dimaksudkan untuk Kualitas yang terbaik Sehingga semuanya kelihatan orang pakai baju merah Kuning, biru dan sebagainya Kelihatan semua ya Nah dan cepat bisa didapat Kurang dari 2 kali 24 jam Rekaman itu didapat semua Nah ini kan baru 3 bulan yang lalu Kesulitan untuk mendapatkan Apa namanya rekaman CCTV Yang ada di daerah kilometer 50 Di rest area Dan kemudian juga di Ruas-ruas yang krusial Setelah kilometer 50 Itu juga Bermasalah Jasa marga yang Mengelola CCTV itu Mengatakan banyak yang rusak Dan rusaknya panjang sekali ya Nah ini kan Apa ya Sesuatu yang insulting Menghina akal sehat orang banyak gitu Ini Kita kan tidak lagi di era 70-an, 76 Di era kumando jihad dulu ya Di era Apa namanya Waila dan sebagainya Dimana Penguasa Literally bisa Mengatakan apa saja Dan publik Mencernanya langsung Menerima langsung Sekarang kan Lihat aja Banyak analisis tentang foto-foto itu Tentang kamera Sudut angle Semua dibahas oleh Oleh netizen yang pintar-pintar Dan Narasi netizen itu luar biasa Menurut saya Dan Ya Saya baru teringat akan Membuat Ulasan tentang itu Luar biasa Netizen kita Apa namanya Inspiratif sekali Melihat yang Saya sendiri tidak duga Bahwa mereka bisa Seperti itu melihatnya Nah itu tentu Nah itu tentu Didorong oleh Keanehan-keanehan yang mereka temukan Kejanggalan-kejanggalan Dan Apa namanya Perbedaan yang cukup tajam Dengan investigasi yang dilakukan oleh Beberapa Beberapa Lembaga keamanan Termasuk Ya lembaga keamanan Polisi dan sebagainya Dan juga Komnas HAM Yang Melakukan penyelidikan Di Kilometer 50 itu Nah jadi Saya Sangat Kagum sekali Dengan Investigasi di Makassar ini Luar biasa cepat Dan luar biasa Lengkap Sampai Apa namanya Nomor kasis Sepedamoternya pun Dapat gitu Apalagi Tunggakan pajaknya pun Ketahuan 242.040 rupiah Saya hafal sekali itu Sangking Jadi yang Belum dibayar itu SWA DLD Apa itu namanya Banyak sekali Singkatan itu Dijelaskan oleh Oleh Kalau gak salah Oleh yang berbintang 2 Atau berbintang 4 Yang menjelaskan itu Menjelaskan Detail tentang Tunggakan seberang motor Jadi gimana Saya pikir Lah ini Kita jadi Jadi bagaimana Investigasi itu Sebetulnya Pak polisi ini Ngerti gak Soal bagaimana Investigasi Terhadap Peristiwa Yang Tanda kutip Yang sangat penting Itu di Makassar Nah jadi Dan yang Dibandingkan dengan Apa yang Yang dilakukan Di Kilometer 50 Yang Polisi secara Institusional Mengatakan bahwa Iya kami yang Melakukan itu Jadi Apa lagi Yang melakukan Penembakan At least ya Setidaknya 4 orang itu ya Yang dinyatakan oleh Komnas HAM Oke lah itu Kita Itu di jalur itu Jalur penyelikan Yang di Yang direkomendasikan oleh Komnas HAM Padahal Orang-orang dari luar Sudah Tidak yakin lagi Bahwa Temuan Komnas HAM itu Mencerminkan Kejujuran Dalam Investigasi Tapi oke lah Itu Itu saja Diikut dulu Nah Apa Beratnya Menyebutkan Inisial Singkatan Nama-nama Anggota Kepolisian Yang Oke lah kita sebut Terlapor dulu Tidak usah dulu Tersangka ya Nah Itu kan bisa disebutkan Maksudnya Karena polisi Sudah mengatakan Iya di tangan kami Ini tewasnya Yang 4 orang ini Gitu lah Yang Unlawful killing Itu di tangan kami Apalagi Mereka juga sudah bilang Buktinya sudah ada At least Sudah cukup 2 bukti Tapi Terus ada Delay Penangguhan 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 Jadi Banyak sekali Besar sekali Perbedaan Antara Treatment Investigasi Kilometer 50 Dengan Apa yang Mereka lakukan Di Makassar Itu Sebagai Awal Bang Selamet Sugianto Bang Asari Usman Kalau Anda melihat Peta konstelasi Opini publik Yang berkembang Itu seperti apa Melihat 2 Kasus ini Ya Dalam Satu Kalimat Saja Ya Publik Tidak Percaya Dengan Apa yang Dijelaskan Oleh Lembaga-lembaga Keamanan Yang melakukan Investigasi Ini Itu Singkat Ringkas Saja Publik Tidak Percaya Nah Kalau Kalau Saya Simpulkan Dari Komentar-komentar Yang beredar Di Medsos Meme Apa namanya Macam-macam Ya Apa You name it Apa Ya Meme Ya Komentar Ya Setengah komentar Artikel Tulisan Dan sebagainya Jadi Saya Belum Melakukan Apa namanya Analisis Yang Yang Apa Yang proper Tentang itu Tapi Dari Apa yang Saya tangkap Itu memang Publik Ya Tidak percaya Dengan Apa namanya Investigasi Yang dilakukan ini Artinya Transparansinya Mereka Ragukan Mas Selamat Ya Faktornya Ini Apakah Faktor Yang terkait Dengan Keberadaan Atau Eksistensi Dua kasus Ini Sendiri Atau Ini adalah Akumulasi Dari Persepsi Publik Terhadap Persoalan-persoalan Yang berkembang Sekarang Ya Oke Antara lain Karena memang Di Makassar Ini Kalau Dilihat Dari Bagian Dari Sejarah Panjang Apa Namanya Istilah Terorisme Di Indonesia Dan Ini mencerpinkan Bahwa Publik Sudah 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 Bosan Dengan Sebutan Terorisme Karena Apalagi Yang Simbol-simbolnya Itu kan Itu-itu juga Itu-itu aja Jadi Ada yang bilang Inisial Low lagi Low lagi Jadi Ini kan Sudah Sudah Sindiran-sindiran Yang tajam-tajam Jadi Mereka Sudah Saya kira Publik Sudah Capek Kalau Enggelnya Terorisme Ini Dan Simbol-simbol Yang terlibat Itu adalah Simbol-simbol Agama tertentu Dalam dunia Islam Itu Sudah Publik Sudah Dismissive Sudah Tidak Tidak Percayalah Intinya Tapi kan Begini Kita Bagaimanapun Hidup Di Negara Yang Kita Sebut Negara Hukum Dan Memang Tidak Tidak Mungkin Kita Menafikan Investigasi Atau Pekerjaan Dilakukan oleh Kepolisian Tapi Nah ini Yang Sangat Berat Ini Persoalannya Untuk Meyakinkan Masyarakat Bahwa Ini adalah Tindak Terorisme Nah ini Saya Kira Versi resmi Oleh pemerintah Bisa saja Mengatakan Itu Oleh penguasa Bisa saja Mengatakan Seperti itu Tapi saya Kira Ketika itu Mau Disosialisasikan Ke publik Itu Akan Menjadi Hal Yang Berbeda Itu Mas Selamat Ya Apalagi kan Ini Kita akan Menunggu Hasil Investigasi Dari Kepolisian Seperti Apa Khususus Yang Kasus Yang Ada Di Makasan Maupun Kelihatannya Ada rentetan Kasus Kasus Yang Lain Kemarin Misalnya Ditemukan Di antaranya Itu adalah Kaos HRS Dan Kemudian Ada juga FPI Di tengah Setting Proses Persidangan Yang Sekarang Ini Berjalan Dan Dicabutnya Bukan Dicabutnya Tidak Diurusnya Status Tercapta Dari FPI Sehingga Menurut Pemerintah Ini Dianggap Sebagai Pembubaran Kira-kira Tepat Nggak Itu Ya Sepertinya Saya kira Kalaupun Itu Mau dimunculkan Terlalu cepat Mereka Munculkan Itu Tunggu dulu Mengendap Lakukan dulu Investigasi Nanti Pelan-pelan Munculkanlah Kaos FPI Munculkanlah Lambang-lambang FPI Kalau Kalau Dalam Tiga Kali 24 jam Muncul Ini Membuat Orang Geling-geling Kepala Jadi Langsung Muncul Nah Seperti Mas Kozi Duden Katakan Bahwa Apa Iya Oh Yang lain Juga Selain Mas Kozi Ada Yang Yang Kawan-kawan Yang lain Yang Katakan Nah Kalau Begitu Metodenya Nanti Ada Orang Yang Meninggalkan Identitas Entah Siapa-siapa Apakah Itu Bisa Langsung Disimpulkan Bahwa Itu Adalah Perlakuan Dari Dokumen Identitas Yang ada Di situ Nah Ini kan Persoalannya Sederhana Ada Orang Yang Merampok Kemudian Ditinggalkan KTP Seseorang Lalu Diburu Orang Pemilik KTP Itu Dan Padahal KTP Bisa Dipalsukan Bisa Dibuat Ganda Misalnya Nah Jadi Kalau Sekadar Framing Dan itu Berbahaya Sekali Framing Terlalu Cepat Kalau Saya Jadi Orang Yang Ingin Memframing Itu Saya Tunggu Dulu Biarkan Dulu Nanti Pelan-pelan Baru Diminculkan Ini Muncul Tiga Hari Tiga Sudah Muncul Terlalu Kasar Saya Kira Dan Itu Yang Buat Kepercayaan Publik Semakin Tipis Terhadap Proses Ini Itu Mas Selamat Terlalu